Xiaohi atau Suru, maaf karena translatenya terkadang salah nama ataupun angka karena biasa novel China emang seperti ini, tetapi masih dapat dimengerti. Involusi berakhir lebih lambat dari biasanya, GARP dan Sengoku sedang bersenang-senang, mereka lebih memilih berada di luar daripada pulang dan belajar. Hal-hal itu sangat sulit, saya merasa mengantuk setiap kali mendengarkannya. Keduanya bertemu, saling memandang, dan mengungkapkan pemikiran mereka satu sama lain. Mereka berdua tidak berbicara, agar tidak terdengar oleh ayah mereka dan dipukuli lagi. Xiaohi tidak mengetahui kesulitan yang dihadapi, jadi dia bekerja keras untuk menyelesaikan tugasnya dan naik ke puncak gunung. Kemudian, tiga orang berdiri di puncak gunung, Chen Qingtian muncul di belakang mereka, tiba-tiba, tanpa peringatan apapun. Semuanya muncul, jarang terjadi, semua orang sangat antusias hari ini, karena ini masalahnya. Malam ini, untuk menyambut kedatangan Xiaohi, kita akan bertahan hidup di alam liar malam ini. Kalian bertiga pisah, jangan pernah terpikir untuk bersama, kalau nanti ketemu bukan tidak mungkin. Pergi ke satu sisi, kamu pilih. Garp mengetahui sekelilingnya dengan baik, dan dia tidak takut dengan hutan di malam hari. Sambil mengangkat bahunya, dia berkata dengan acu tak acu, terserah, aku bisa melakukannya, itu tergantung bagaimana mereka berdua memilih. Anda memilih dulu, lalu serahkan pada saya, saya adalah kakak tertua, dan saya harus memikul tanggung jawab sebagai kakak tertua. Sengoku dan Xiaohi tampak bingung, mereka tidak menyangka akan terjadi secepat ini. Terutama Xiaohi atau yang baru saja tiba, akan membuat masalah besar. Xiaohi mengangkat tangannya dan bertanya, Paman, apa artinya bertahan hidup di alam liar? Chen Kingtian menjelaskan secara rincin, ini secara harfiah berarti Anda harus tinggal di hutan ini selama satu malam, dan Anda dapat menyelesaikan makan malam Anda sendiri. Tentu saja, kamu juga bertanggung jawab atas keselamatanmu sendiri. Jangan bilang aku tidak mengingatkanmu bahwa hutan di malam hari sangat berbahaya. Banyak binatang yang suka keluar berburu di malam hari, jika kamu kurang beruntung, hihi. Malam, hutan, kelangsungan hidup, tiga orang tidak bisa bersama. Ini hanyalah awal dari sebuah bencana. Wajah Xiaohi pucat, Paman, bisakah kamu menunda beberapa hari? Chen Kingtian tersenyum dan berkata, Bagaimana menurutmu? Sambil menunjuk ke tebing, dia berkata pada mereka bertiga, Siapa yang turun duluan, lompat saja ke bawah, aku akan urus sisanya. Xiaohi membuka mulutnya, dan di bawahnya ada jurang maut. Tebing di malam hari menakutkan dan Anda tidak bisa melihat ke bawah. Dibandingkan dengan siang hari, saya tidak tahu berapa kali saya takut. Xiaohi muncul untuk pertama kalinya, dan dia dikelilingi oleh ketakutan yang tak terbatas. Sengoku menghibur, Xiaohi, tidak apa-apa, kelihatannya tinggi, tapi sebenarnya tidak tinggi. Garp juga berkata, Benar, Xiaohi, sama sekali tidak menakutkan di sini, saya harus melompat setidaknya enam atau tujuh kali sehari, dan itu sangat aman. Xiaohi memikirkannya, dan dia bertanya dengan lemah, Apakah kamu melompat dari sini, lalu turun kembali untuk melanjutkan pendakian? Sengoku dan GARP mengangguk, Xiaohi tidak bisa berkata-kata, bagaimana dia bisa melakukan cara yang begitu keras untuk turun gunung. Itu terlalu menakutkan, Paman, melompat akan membunuhmu. Chen Kingtian tersenyum dan menyebut Xiaohi, yang sangat ketakutan hingga wajahnya memucat. Paman, turunkan aku, aku takut, Paman, tunggu sebentar. Tidak, Paman, Paman, teman-teman terbang keluar. Chen Kingtian melemparkannya ke tempat terjauh untuknya. Tidak mengizinkannya memilih, Chen Kingtian membantunya memilih. Melihat ini, GARP sangat ketakutan. Dia mengingat posisi Xiaohi dan melompat turun sendiri. Aku akan melakukannya sendiri. Tanpamu, ayah yang melakukannya, dia pasti digantung. Dia tidak ingin kehilangan muka. GARP melompat ke bawah. Saat giliran Sengoku, Sengoku ragu-ragu sejenak, lalu melompat turun. Tiga orang akan mengalami malam di hutan ini, malam yang menyedihkan. Adapun Chen Kingtian, itu untuk memprovokasi, tingkatkan kesulitan permainan untuk mereka. GARP yang mendarat segera berjalan menuju ke arah Xiaohi dan bergegas mendekat. Hal yang sama berlaku untuk Sengoku, dan keduanya pergi ke Xiaohi pada waktu yang sama. Mereka bisa menjamin keselamatan mereka sendiri, tapi Xiaohi tidak bisa. GARP akan berada di sana sebelum aku melakukannya. Sengoku berpikir sambil berlari, ini juga pertama kalinya bagiku. Aku tidak tahu situasinya. Aku harus mengikuti GARP. Bertiga bersama-sama lebih baik dari satu. Berkumpul dulu, lalu diskusikan apa yang harus dilakukan. Adapun Xiaohi, dia sangat ketakutan. Dia tergantung di pohon. Gadis malang itu tidak berani turun. Di bawah, ada sekelompok binatang bermata merah. Untungnya, mereka tidak bisa memanjat pohon. Jika tidak, bango kecil itu akan hilang. Mata merahnya cukup menakutkan. Xiaohi tahu bahwa mereka adalah sekelompok serigala. Mereka menatapnya, dan tidak akan pergi dalam waktu singkat. Xiaohi, bertahanlah sepanjang waktu. Jangan berani bergerak. Aku sedang menunggu GARP dan Sengoku tiba. Selama ini, saya ingin memastikan keselamatan saya sendiri. Berengsek, takut, takut, Xiaohi menjadi tenang. Dia menatap sekeliling, mencari tempat yang aman. Tidak, pohon adalah yang paling aman. Dia tidak bisa pergi ke tempat lain, dan tidak bisa turun. Paman itu sangat jahat. Dia melemparkanku sebelum aku siap. Jangan membuatku kuat. Kalau tidak, aku akan membalas dendam. Xiaohi mengeluh kepada Chen Qingtian di dalam hatinya. Itu terlalu penuh kebencian. Setidaknya biarkan dia bersiap secara mental untuk melemparkannya secara tiba-tiba, membuatnya takut sampai mati. Berapa lama lagi GARP dan Sengoku tiba, setelah digantung selama seperempat jam, tidak ada seorang pun yang terlihat. Posisi yang dijatuhkannya terlalu jauh, Chen Qingtian melakukannya dengan sengaja. Menunggu seperempat jam lagi, seseorang akan datang. GARP tiba lebih dulu. Xiaohi, aku di sini. Xiaohi berteriak. GARP, aku di sini. Teriakan ini luar biasa. Cabang di belakang Xiaohi bergoyang, dan tubuhnya meluncur ke bawah. Tidak, GARP, selamatkan aku. Serigala di bawah sudah siap, mulutnya terbuka, menunggu mangsanya turun. Xiaohi hampir jatuh. Sosok GARP terbang melewati hutan. Sambil memegang tubuh Xiaohi, dia mendarat di dahan. Tundukkan kepalamu, menatap Xiaohi dalam pelukannya. GARP menyeringai dan berkata, Xiaohi, kamu baik-baik saja. Xiaohi sangat ketakutan, dia hampir mengira dia ada di sini untuk menjelaskan. Aku baik-baik saja, GARP, terima kasih. GARP menurunkan Xiaohi, menyentuh kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, aku harus melakukannya, selama kamu baik-baik saja. Ayah memang seperti itu, jangan memikirkannya, jangan takut, dan segera ambil keputusan. Jika tidak, dia akan membuatkan keputusan untukmu. Aku tidak tahu sudah berapa kali aku terlempar, jarang sekali kamu mendapatkan kesempatan seperti ini saat pertama kali datang ke sini. Sebelum Xiaohi datang, dia sudah lama tidak mencobanya. Malam pertama Sengoku juga mendapat sambutan hangat. Siapa yang tahu bahwa Xiaohi akan datang, dan segera mengubah cara penyambutannya. Xiaohi berkata dengan marah, saya pasti akan menelpon kembali di masa depan, HAM. Garp mengangguk, aku juga, aku tidak bisa dikalahkan dengan sia-sia. Ketika mereka menjadi lebih kuat di masa depan, mereka akan dipukul mundur dengan kejam. Keduanya menunggu beberapa saat, dan Sengoku tiba. Tiga orang, berdiri di atas pohon, melihat serigala melolong di bawah tanah, mata mereka bertiga berkedip karena lapar. Garp berkata pada negara-negara berperang, bagaimana kita bisa mendapatkan satu untuk setiap orang, dan kita akan mengandalkan mereka untuk makan malam hari ini. Sengoku mengangkat bahu, tidak masalah. Ayo kita lakukan bersama, bunuh yang satu dulu, lalu dapatkan yang kedua. Lakukan satu per satu, dua orang melakukannya bersama-sama aman. Lakukan, keringkan, tiga orang, sedang makan barbeku. Di area terbuka, barbeku mudah diprovokasi oleh binatang liar. Ketiganya memilih tempat yang bagus di mana api yang mereka nyalakan akan menakuti para binatang. Garp, ayahmu mesum, Xiaohei tidak bisa menahan kutukan. Sengoku menganggup, menyetujui pernyataan Xiaohei. Bukan bagaimana pervert memikirkan berbagai cara untuk menyiksa orang, dan kepribadiannya yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat diprediksi. Anda tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan Anda tidak akan pernah bisa memahami pikirannya. Baik Sengoku dan Xiaohei mengira Chen Kingtian akan melakukan ini, tetapi pada akhirnya, dia memilih pendekatan yang paling tidak terduga. Misalnya, Xiaohei kali ini, dia perempuan, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Garp mengangkat bahu, biasakan saja, aku sudah terbiasa. Sungguh sebuah tragedi, betapa menyedihkan. Garp telah mengalami banyak hal, dan dia kasar, dan dia adalah apa yang dikatakan ayahnya. Saya tidak bisa menolak, apa yang bisa saya lakukan? Xiaohei berdiri dan berkata, tidak, kita harus melawan. Sengoku mengikuti, tolak kekerasan, tolak pelecehan. Kita harus berdiri dan tidak mengecilkan penyu, Garp memandang mereka dan berkata pelan, saya menyarankan Anda untuk menghentikan ide ini, jika tidak. Garp menunjuk ke langit, mengedipkan mata pada keduanya. Keduanya menundukan kepala karena ketakutan, negara-negara berperang bertanya dengan lemah, Garp, maksudmu ayahmu akan mengawasi kita dari atas? Xiaohei menatap Garp, berharap jawaban lain, Sengoku, Xiaohei, jangan katakan apa yang ingin kamu katakan, selama kami mengetahuinya, biarku beritahu, ayahku sulit dipahami, kamu tidak tahu di mana dia saat ini, mungkin dekat, mungkin dekat di atas sana, mungkin di rumah. Mungkin juga dia melakukan sesuatu untuk kita, dia tidak akan membiarkan kita bermalam dengan mudah. Ayahku sangat berbahaya, biarku beritahu, jangan coba-coba melawannya, kita tidak bisa melawannya. Garp tidak banyak berpikir, setidaknya belum, mungkin beberapa tahun kemudian, ketika kekuatannya meningkat, dia akan berani melawan. Nah, jika tidak bisa menolak, lebih baik menunggu kesempatan dengan tenang. Xiaohei berkata, ayahmu kelihatannya tidak terlalu kuat, kita bertiga tidak bisa mengalahkannya. Sengoku juga ingin menanyakan pertanyaan ini. Garp menggelengkan kepalanya, jangan tertipu dengan penampilannya, dia sangat kuat, dan ayahku sangat kuat. Jangan bicara tentang kita bertiga, bahkan bajak laut dari luar belum tentu menjadi lawan ayahku. Kamu tidak tahu, aku, Garp mengatakan apa yang dilihatnya hari itu, dan sekarang, tidak perlu menyembunyikannya. Setelah mendengarkan, ketiganya terdiam, untuk waktu yang lama. Sengoku mengumpulkan keberanian untuk bertanya, apakah kamu yakin ayahmu yang membunuhnya? Garp mengangguk tegas, memang benar, bau darah di tubuh ayahku tidak mungkin salah. Xiaohei, lalu seberapa kuat paman, Garp menggelengkan kepalanya, dia juga tidak tahu. Dia dipukuli sepanjang waktu, tapi dia tidak menguji kekuatan ayahnya. Yang dia tahu, hanyalah dia tidak bisa bersikap keras pada ayahnya sekarang, dia harus hidup dengan baik. Aduh, ledakan, tiba-tiba, gunung dan hutan bergetar, dan semua binatang keluar. Binatang yang sedang tidur itu menyerang mereka. Tanpa basa-basi lagi, Garp berbalik dan pergi. Keduanya mengikuti dengan bingung, mereka tidak mengerti. Garp tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada mereka, ikuti saja. Setelah beberapa saat, tempat mereka berada sekarang diinjak-injak oleh binatang buas, dan tidak ada sisa yang tersisa. Sengoku takut melihat binatang buas di belakangnya. Mereka mengejar mereka dengan liar. Ini, apakah kamu benar-benar di sini untuk merepotkan kami? Si Aohi juga merasa aneh. Kami tidak memprovokasi mereka. Mengapa mereka menyusahkan kami? Binatang buas itu aneh, dan kecuali mereka lapar, biasanya mereka tidak akan membuat masalah. Kecuali, ada yang mengganggu mereka. Garp tersenyum pahit, kamu tidak kenal ayahku, hei. Ini semua salahnya, pastinya adalah, Garp bisa yakin 100%. Si Aohi dan Sengoku saling berpandangan, malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Jalan untuk melarikan diri dimulai, kemanapun mereka bertiga pergi, binatang buas muncul. Mampu menemukannya tanpa kesalahan, lalu bertarung. Tengah malam, ketiganya kelelahan, mereka kenyang dan ingin berbaring saat ini. Setelah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing menjadi gila. Sengoku mengeluh, bisakah kita memberi kita istirahat? Si Aohi terlalu lelah untuk berbicara. Garp menyentuh kepalanya, ini masih pagi. Jangan anggap enteng. Malam ini, tidak mungkin untuk berhenti. Ayah pelit, pasti dia dengar kalimat itu. Kalau tidak, dia tidak akan sekejam itu. Ayo, ini dia lagi. Gelombang binatang lainnya, gerombolan binatang buas, entah tidak datang, atau datang. Tiga orang, dikelilingi, brengsek kering. Ketiganya menyerang bersama, menemukan terobosan, dan bergegas keluar. Jalan untuk melarikan diri terus berlanjut, Chen Kingtian berdiri di udara, malam yang gelap gulita menyelimuti dirinya. Menundukkan kepala dan tersenyum, tiga orang malang, lari, terus lari. Jika aku tidak mengatur hadiah untukmu malam ini, pamanku akan sia-sia. Nikmati perawatan paman, anak muda, kalian harus bekerja keras. Beberapa orang, bekerja keras, saya yakin Anda di masa depan akan berterima kasih kepada saya atas apa yang terjadi hari ini. Perlakuan terhadap ketiga orang itu berbeda, terutama si Aohe yang paling lemah dan membutuhkan perawatan khusus. Gadis kecil selalu ingin merepotkanku, Paman ingin memberitahumu apa artinya menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Tunjukkan rasa cinta pada mereka dan beritahu mereka bahwa cinta paman tidak datang dengan mudah. Suatu malam, entah dalam pelarian atau dalam perjalanan, tidak ada istirahat, mereka bertiga kelelahan, gemetar karena kelelahan. Ingin duduk, tapi tidak berani, ada metode yang tidak ada habisnya, semua jenis binatang, berjalan di tanah, terbang di langit, berenang di air, semua jenis binatang, dan bahkan serangga aneh dan menjijikkan juga muncul. Melecehkan mereka, membuat mereka jijik, segala macam lelucon. Si Aohe lelah, dia telah melihat cinta dari paman. Garb, berapa lama lagi sebelum Fajar? Garb berkata dengan getir, ini Fajar, kita berada dalam lebih banyak masalah. Sengoku menoleh, bagaimana? Garb berkata tanpa ampun, kita masih harus berolah raga. Ayah tidak akan membiarkan kita pergi. Lebih baik kamu berdoa untuk istirahat, jika tidak. Si Aohe dan Sengoku tercengang setelah mendengar ini. Si Aohe berkata dengan keras, tidak mungkin, kita tidak akan dibiarkan seperti ini, dan kita tidak akan diberi waktu istirahat. Apakah paman ingin kita mati? Sengoku, iya, kita manusia, kita perlu istirahat. bagaimana dia bisa menganiaya anak-anak. Garb merentangkan tangannya, jangan lihat aku, aku tidak bisa memutuskan. Ayah sangat gila, entah dia tidak berolah raga, atau dia menyiksa kita dengan gila-gilaan, bukankah dia bertanya padamu sebelumnya, kamu bilang kamu tidak takut. Si Aohe membalas, saya tidak menyangka ini akan menjadi begitu gila. Sengoku, iya, jika aku tahu itu gila, aku tidak seharusnya mengatakan bahwa aku ingin membalas dendam padanya. Si Aohe dan Garb segera berkata, kamu mengatakannya, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Negara-negara berperang, nah, kalian berdua pengkhianat menikamku dari belakang. Suatu malam berlalu, dan hari yang menyedihkan pun tiba. Keesokan harinya, mulailah latihan baru, tanpa istirahat, tanpa waktu ekstra untuk bermain, mereka terjebak dalam latihan tanpa akhir. Bangun, olahraga, olahraga, tidur, selain berolahraga, dua jam belajar di malam hari menjadi satu-satunya waktu istirahat mereka. Panggung yang paling dibenci Garb dan Sengoku, mereka tidak mau belajar, mereka ingin bermain. Di bawah penindasan ayah mereka, mereka duduk dengan patuh dan mendengarkan ceramah Chen Kingtian. Ceramahnya kasar, sederhana, dan lugas, tanpa memberi kesempatan sanggahan. Jika ada yang belum mereka ketahui, tanyakan langsung saja. Chen Kingtian bisa menjelaskan kepada mereka, tetapi setelah penjelasannya, mereka berdua masih terlihat bingung. Xiaohe adalah orang yang paling menyukai kelas, kemampuan pemahaman dan kemampuan belajarnya adalah yang terkuat di antara ketiganya, dan dia juga yang paling suka mempelajari ilmu pengetahuan. Dia tidak sebaik Sengoku dan GARP dalam pelatihan, tapi dalam hal studi, dia adalah murid yang sempurna. Diikuti oleh Sengoku, seorang pria yang layak menjadi marsikal angkatan laut masa depan, yang mengatasi ketidaknyamanan pada tahap awal, dan pembelajaran selanjutnya adalah hal yang sepele baginya. GARP adalah yang paling tidak nyaman. Saya pertama kali bersentuhan dengan pembelajaran, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya juga berada di ujung derek. Saat hasil penilaian keluar, GARP sudah pasti menjadi yang terakhir. Memegang kertas ujian tiga orang, penilaian selama sebulan telah mencapai tahap akhir. Chen Kingtian memberi mereka ujian, tanpa diduga, GARP tidak terduga. 35 poin GARP, bagaimana kamu lulus ujian? Kamu hanya memberiku 35 poin untuk kertas ujian 100 poin, jadi tidak memalukan. Seorang putra yang tidak memenuhi syarat membuat Chen Kingtian kehilangan muka. Berapa kali saya menyuruhnya untuk belajar dengan giat dan mendengarkan kelas dengan cermat? Aku mengatakannya di kelas, tapi GARP tetap tidak melakukannya. Saya menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini di kelas, sangat sederhana. Saya bisa mendapat 60 poin dengan mata tertutup. Bagaimana Anda bisa memberi saya 35 poin? Lihatlah Xiaohi dan Sengoku, mereka berdua belajar belakangan dan nilai mereka lebih baik darimu. Sengoku mencetak 87 poin dan Xiaohi mencetak 95 poin. Xiaohi adalah murid yang baik dan kemampuan belajarnya sangat bagus. Hasil keduanya sesuai ekspektasi Chen Kingtian, tapi hanya GARP yang gagal. Chen Kingtian mengira dia setidaknya memenuhi syarat, tetapi skor akhirnya sulit untuk dijelaskan. Ayo, beritahu aku, bagaimana kamu lulus ujian. GARP mengambil kertas ujian, melihat 35 poin besar di atasnya, dan berpikir keras. Terlalu memalukan karena saya hanya memiliki 35 poin. Dia melihat sekilas skor Sengoku dan Xiaohi, dan menjadi lebih mandiri. Saya hanya punya 35 poin. Apakah Anda memperbaiki kesalahan Anda, ayah? Tangan Chen Kingtian gemetar karena marah. Ayo, lihat sendiri. Tiga kertas ujian diletakkan di atas meja untuk dibaca GARP. GARP dengan hati-hati membandingkan, Xiaohi dan Sengoku maju. Mereka tahu skor mereka. Melihat skor GARP, keduanya tertawa bersamaan. Sengoku berkata, tidak memenuhi syarat, GARP, apakah kamu tertidur saat ujian? Xiaohi juga berkata, 35 poin. Saya bisa mencetak 80 poin dengan mata tertutup, bagaimana Anda lulus ujian? Dalam latihan, GARP berada di depan mereka, selalu mengejek mereka berdua. Kini, peluang telah tiba, itu adalah kesempatan langka untuk mengejek GARP, bagaimana mereka berdua bisa melewatkannya. Sengoku mengejek, Ya Tuhan, saya hanya mendapat 87 poin. Itu sangat rendah. Jika saya tidak membuat kesalahan pada pertanyaan terakhir, saya bisa mendapat nilai penuh. Xiaohi mengikutinya dan menggulung, benar, saya juga memiliki kekurangan. Setelah memeriksa dengan cermat, saya dapat menemukan masalahnya. Bukankah 100 poin itu sepele? Sengoku menepuk bahu GARP, Apakah kamu ingin aku memberimu beberapa poin? Tidak apa-apa, aku punya lebih banyak. Aku masih bisa mengoper jika aku memberimu 20 poin. Xiaohi berkata dengan berani, aku akan memberimu 30 poin, ambillah. Jarang sekali keduanya berani, dan mereka dengan santai memberi GARP 20 atau 30 poin. Anda dapat mengambil apapun yang Anda inginkan, kami punya banyak. Berikan saja izinnya, lebih banyak poin, dianggap mengirim pengemis. GARP, Salah, saya tidak menyangka mereka akan mengejek diri mereka sendiri di sini. GARP menundukkan kepalanya. Chen Kingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, Tunggu sampai kamu menyalin kertas ujian 10 kali, dan aku akan memahami semua pertanyaan yang salah. Jika kamu tidak mengerti, jangan berpikir untuk pergi. Kalian berdua istirahatlah sendiri, kalian tidak akan berolah raga hari ini. Sengoku dan Xiaohi mengangguk, dan keduanya pergi beristirahat. Setelah berolah raga selama sebulan, saatnya istirahat. Terlalu lelah, GARP, sebaliknya, tertinggal, belajar, teruslah belajar. Tidak bisa bermain, tidak bisa pergi. Ayahnya menatapnya, menulis pertanyaan yang salah, dan menjelaskan sekali, dua kali, dan tiga kali. Sengoku dan Xiaohi keluar untuk mendengarkan pertanyaan yang salah mereka tulis. Setelah menyalin, mereka pergi bermain. Setelah bermain selama setengah jam, mereka kembali, dan GARP masih menyalin. Penampilan itu menyedihkan, keduanya duduk bersebelahan, menatap GARP. GARP semakin tidak nyaman, dia gelisah, dia baru menyalinnya pertama kali, dan ada sembilan kali lagi. Banyak sekali, saya baru tahu banyak setelah menyalinnya. Dia menundukkan kepalanya dan terus menyalin, kedua kalinya. Ketiga kalinya, kesembilan kalinya, butuh waktu hampir dua jam baginya untuk akhirnya menyalin yang terakhir kalinya. Perlahan, Chen Qingtian ingin memberinya tongkat. Tidak banyak soal di kertas ujian, dan Chen Qingtian tidak mengajukan soal yang sulit, dan jumlahnya tidak banyak, hanya sepuluh soal mudah. Sedangkan GARP, dia sudah lama memancing, berhenti untuk yang terakhir kalinya. GARP meletakkan penanya ketika mendengar itu, ayahnya sangat menyayanginya. Dia bahagia kurang dari setengah detik, dan saat berikutnya, dia tertegun. Kamu sendiri yang mengerjakan tesnya, jawabannya diambil, dan kertas kosong dilemparkan ke GARP, yang mengulangi tes tersebut. Saat ini, GARP tercengang, dua orang lainnya tidak bisa menahan tawa, betapa mereka menyukai cara Paman melakukan sesuatu. Selalu tidak terduga, hahahaha, hahahaha. Keduanya tertawa, GARP menundukkan kepalanya dan tersenyum kecut. Jika Anda tidak melakukannya, Anda tidak dapat melakukannya, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengerjakan kertas ujian. Setengah jam kemudian, GARP selesai. Setelah memeriksanya dengan cermat belasan kali, dia berani menyerahkan kertas itu. Chen King Tian memeriksanya, dan GARP berdiri di sampingnya, tidak berani bernapas. Takut ayahnya akan mengucapkan satu kalimat kepadanya dan menyalinnya sepuluh kali. Setelah membacanya, Chen King Tian menganggup. Tidak buruk, tidak apa-apa, bukankah kamu tidak punya otak? Jika kamu tidak bekerja keras pada waktu biasa, kamu akan bekerja keras hari ini. Lain kali kamu harus mendengarkan kelas dengan seksama, jangan selalu berpikir untuk bermain. Kamu bukan anak kecil, kamu tidak bisa hanya bersenang-senang di matamu. Belajar adalah tugas dasarmu, dan itu perlu. GARP tidak mau menjawab, dia hanya ingin bermain. Saudara-saudara semua bermain, gilirannya, Chen King Tian melanjutkan, tunggu, ajari kamu yang baru, bukankah kamu selalu ingin belajar bertarung? Pada sore hari, saya akan menjelaskan kepada anda kursus baru, kursus pertarungan, dan saya akan mengajari anda cara bertarung. Sengoku dan GARP langsung bersemangat. Mereka telah mengasah ayah mereka selama sebulan, dan akhirnya mereka bisa mengetahui hal yang sebenarnya. Hidup ayah, hidup Paman, Paman adalah yang terbaik. Si Aohe tidak bisa menahan kegembiraannya, mereka bisa berhubungan dengan pertempuran itu. Setelah berolah raga selama sebulan, kekuatan mereka meningkat pesat, dan fisik mereka diperkuat beberapa kali lipat. Sekarang mereka dapat dengan mudah menjatuhkannya sebulan yang lalu, bahkan Si Aohe, tubuhnya telah meningkat beberapa level. Siang hari, GARP memasak, tiga hidangan dan satu sup, dengan bantuan Si Aohe, tiga hidangan dan satu sup hari ini matang dengan baik. GARP yang tidak bisa diandalkan bertemu dengan dua teman yang bisa diandalkan, sungguh luar biasa. Mereka bertiga bekerjasama menyiapkan makanan besar untuk Chen Qingtian. Menurut selera mereka bertiga, dua dari tiga hidangan mereka adalah daging. Itu adalah panci besar. Tampilannya tidak terlalu banyak, tapi rasanya tidak terlalu banyak. Keempat orang itu menghabiskan setumpuk makanan, mereka kenyang, dan setelah membersihkan meja makan, mereka siap dan menunggu Chen Qingtian mengajar. Chen Qingtian tidak pelit, dan mulai menjelaskan arti pertempuran itu kepada mereka. Pertarungan bukanlah tentang perdebatan, pertarungan, hidup dan mati, pecundang, kematian, pemenang, bertahan hidup. Pertempuran itu kejam, hidup dan mati terbagi, kamu mati atau dia mati. Pelajaran pertama untukmu hari ini adalah hakikat dan makna pertarungan. Inti dari pertempuran adalah bertahan hidup. Ketika Chen Qingtian mengatakan ini, dia berhenti. Semua orang ingin hidup, bertemu, bertarung, siapa yang akan bertahan? Bajak laut yang tak terhitung jumlahnya, mereka kejam, kejam, dan suka membantai. Ketika Anda bertemu mereka, Anda hanya punya satu pikiran, membunuh mereka, atau menangkap mereka. Penangkapan membutuhkan kekuatan yang lebih kuat. Di sini, Chen Qingtian sekali lagi berbicara tentang pentingnya kekuatan. Semakin kuat Anda, semakin Anda dapat melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Benci membunuh, bisa ditangkap. Kamu masih lemah, jadi kamu harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Jika bertemu dengan bajak laut, kamu harus memikirkan dulu bagaimana cara bertahan hidup, bukan menangkap. Terkadang, jangan berpikir memalukan jika lebih banyak orang mengalahkan lebih sedikit orang. Dalam pertarungan untuk bertahan hidup, tidak ada pernyataan yang memalukan, yang ada hanyalah bertahan hidup. Orang yang bertahan adalah pemenangnya, filsafat sangat penting. Mereka masih muda. Chen Qingtian harus memberi mereka pembicaraan yang baik tentang hal ini. Mereka bertiga mendengarkan dengan sangat serius. Ini terkait dengan masa depan mereka. Konsep tersebut juga merupakan hal yang baik untuk dijalankan sepanjang hidup mereka. Setelah mempelajarinya, mereka akan mendapatkan banyak manfaat di kemudian hari. Saat berhadapan dengan bajak laut, harap diingat bahwa mereka adalah bajak laut yang kejam. Jadi jangan berbelas kasihan. Kebaikan terhadap musuh berarti melukai diri sendiri. Ingat, jangan bersikap baik. Mereka bertiga tidak mengerti. Chen Qingtian menekankan lagi dan lagi. Saat ini, tidak ada gunanya mengucapkan lebih banyak kata. Mereka membutuhkan kenyataan untuk memberitahu mereka bahwa bajak laut tidak membutuhkan belas kasihan. Selama mereka bisa bertahan hidup, mereka akan melakukan apa saja. Oke, bangun dan ikuti aku. Anda tidak bisa bertarung di rumah. Menuju kaki gunung, tempat mereka biasa berolahraga sudah dihaluskan. Tempat besar itu berubah menjadi berantakan. Chen Qingtian ingin membajak ladang di bawah dan menanam sesuatu sambil berolahraga untuk menjamin makanan dan pakaian mereka. Membunuh dua burung dengan satu batu, garp dulu. GARP melangkah keluar dan dua lainnya mundur. Chen Qingtian berkata kepada mereka, Ayo, garp, pukul aku. Memunggungi garp dan biarkan garp memukul dirinya sendiri dari belakang. GARP tidak memikirkannya, hanya mengayunkan tinjunya dan memukulnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pukulan ini sangat dahsyat, jika terkena dagingnya, mungkin akan sangat tersedak. Bahkan Chen Qingtian tidak akan merasa baik, tinju, merobek angin. Tangan besi garp mulai menajam, dan kekuatannya meningkatkan kekuatan tinjunya. Bakat yang sebelumnya tidak diperlihatkan kini terungkap. Negara-negara berperang mengerutkan kening, garp mendorong terlalu keras. Xiao He, ups, hanya GARP yang ingin tertawa. Ayah, ayah memintaku untuk memukulnya, dan aku harus memukulnya dengan kejam. Kekuatan menyusui digunakan untuk balas dendam, izinkan Anda meminta saya menyalinnya sepuluh kali. Biarkan kamu mengejekku, membuatmu mengalahkanku sepanjang waktu. Biarkan kamu meninggalkanku untuk melakukan semua yang biasa kamu lakukan. Aku akan memberimu pelajaran. Kebencian sebelumnya, pada saat ini, dipadatkan dalam satu pukulan. Kebencian GARP, keluhan GARP, semuanya terkonsentrasi. Saat tinju hendak menyentuh kepala Chen Qingtian, kepala Chen Qingtian berputar ke kiri. Tinjunya terhuyung, lalu, Chen Qingtian mengambil langkah ke samping. Tubuh GARP terjatuh ke depan, berguling beberapa kali. Dia berhenti dan kembali menatap ayahnya dengan heran. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di saat-saat terakhir? Dia berbaring di tanah dan terus berpikir. Chen Qingtian berkata lagi, kalian juga berkumpul. Kalian bertiga naik bersama dan pukul aku. Chen Qingtian berdiri diam dan memberi mereka kesempatan. Sengoku dan Xiaohe mendengar kata-kata itu dan bergegas maju. GARP yang terjatuh tidak berbaring. Dia ingin naik bersama saudara-saudaranya. Mereka bertiga memukul dengan tinju, tidak menyentuh satupun pakaian Chen Qingtian. Ketiganya jatuh, bangkit, dan menyerang. Apapun yang terjadi, Anda tidak dapat menyentuh Chen Qingtian. Serangan diam-diam, tidak, lebih buruk lagi jika bertarung langsung. Ketiganya berjongkok bersama. GARP berkata, Sengoku, Xiaohe, kita tidak bisa bertarung seperti ini. Kita akan dihindari. Sengoku dan Xiaohe mengangguk, mereka melihat sesuatu yang berbeda. Chen Qingtian sepertinya memiliki mata di belakang punggungnya, sehingga dia bisa melihat dengan jelas gerakan mereka. Setiap gerakan dilihat olehnya, kami melakukan ini, pertama-tama dengan cara ini, lalu. Mereka bertiga merendahkan suara dan mendiskusikan cara bertarung. Segera, mereka memutuskan bagaimana cara bertarung. Namun efeknya minimal, ketiganya menyerang dari arah berbeda, memberikan tekanan pada Chen Qingtian. Namun, mereka terlalu memikirkannya, satu pukulan untuk satu. Pukulan terberat mendarat di tubuh GARP dan dia tergeletak di tanah. Lalu datanglah Sengoku, dengan sebuah pukulan, digantung di pohon. Xiao He lebih lembut, Chen Qingtian menahan kekuatannya dan membaringkannya dengan lembut. Ketiganya menolak mengaku kalah dan terus menyerang. Akibatnya, mereka terbang keluar, terus terbang keluar. Setelah terbang puluhan kali, ketiganya terlalu lelah untuk bergerak. Yang lebih melelahkan daripada berolahraga, badan saya sakit. Setelah dipukul dalam waktu yang lama, Chen Qingtian tidak bergerak, tidak ada sehelai rambut pun yang tersentuh. Tiga orang, meragukan kehidupan, apakah kamu tidak datang? Terus berlanjut, kalian pergi bersama. Tidak apa-apa, aku akan berdiri di sini saja dan tidak bergerak. Siapa yang akan percaya ini? Sengoku dan GARP tidak mau berkelahi. Mereka tidak bisa memukul ayahnya meskipun dia tidak bergerak. Setiap kali tindakan tersebut diprediksi sebelumnya, dan kemudian dihindari. Aku dan yang lainnya tidak bisa menghindari tangan besi ayahku, dan ketika aku meninju mereka, aku hampir pingsan. Tinju yang begitu berat, jika bukan karena latihan keras mereka bulan ini, mereka tidak akan mampu menahan pukulannya. Saya bahkan tidak melihat seberapa kuat kemampuan Chen Qingtian saat ini, haki observasi ELF 22, ketiganya hanyalah beberapa kelinci di mata Chen Qingtian. Tidak mungkin untuk menghindari haki pengamatannya, apalagi memberikan kerusakan padanya. Kini pertahanan Chen Qingtian sangat kuat, pertahanan fisik murni, mampu menahan pedang tanpa cedera. Pembawa acara, Monyet Qingtian, Chen Qingtian, Buah Iblis, Buah Penyuzoan, 13. Keterampilan, Badan Besilf 25, Pistol Jarilf 22, Munwal Kelf 20, Mencukur Elf 26, Tempes Kikelf 23, Seni Kertas Le 22, Persenjataan Hakilf 18, Hakilf Pengamatan 22, Pukulan Elf 14. Pada dasarnya semua skill telah ditingkatkan ke level 20, diantaranya skill 1 pukulan dikembangkan oleh Chen Qingtian. Dikembangkan sesuai dengan kemampuan orang tertentu, lakukan pukulan. Berkonsentrasilah pada 1 pukulan dengan seluruh kekuatan tubuhnya, dan seiring dengan meningkatnya kekuatan tubuhnya, kekuatan pukulannya akan menjadi lebih kuat. Marine Six Styles meningkat dengan cepat, menyelesaikan tugas, dan menerima hadiah. Ditambah dengan latihan saya yang tanpa henti, peningkatannya dua kali lipat. Tingkat perkembangan buah iblis mengalami peningkatan paling lambat, hanya 13 bulan, dan telah meningkat sedikit. Dia banyak memikirkan tentang buah iblis, memikirkan buff apa yang bisa dia tambahkan. Pertahanan, vitalitas, pemulihan, inilah kemampuan dasar. Jika Anda menginginkan semua kemampuan khusus, Anda perlu menggali lebih dalam sendiri. Dengan kemampuan pertahanan saat ini, GARP dan negara-negara berperang tidak bisa menembus pertahanan, begitu pula bajak laut biasa. Bahkan jika saya berdiri di sini dan menelpon Anda, Anda tidak akan dapat melakukannya. Tujuan Chen Qingtian adalah memperkuat rangka besi dan membuatnya benar-benar tidak bisa digerakkan. Pengembangan buah iblis, peningkatan tubuh besi enam gaya, dan pembelajaran haki persenjataan sangat diperlukan. Yang terbaik adalah jika badan besi terpasang dengan sempurna dan tidak perlu diaktifkan dengan sendirinya. Tidak dapat dibayangkan betapa kuatnya tubuh seperti itu. Apakah kamu tidak naik? Ketiganya menggelengkan kepala. Chen Qingtian berkata sambil tersenyum, Ayo, bagaimana kamu mempelajari trik ini? Ketiganya terus menggelengkan kepala. Dipukuli, mereka tidak mau pergi. Chen Qingtian berkata dengan nada menggoda, Secara umum, saya tidak akan mengajarkan trik ini dengan mudah. Suasana hati saya sedang baik hari ini, jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Mereka bertiga pindah, Chen Qingtian mengayunkan tinjunya dan mendekati batu itu. Mereka tahu kekerasan batu-batu besar yang mereka kenal. Chen Qingtian mengangkat satu jari dan berkata kepada mereka bertiga, Apakah kamu melihatnya? Ini adalah jari tanpa perlindungan apapun. Silakan lihat batu ini. Kamu sudah familiar dengannya. Pistol jari, jari-jari, dimasukkan dengan ringan ke dalam batu. Tarik keluar, dan ada lubang seukuran jari di batu itu. Mereka bertiga segera melompat dan membungku untuk melihat. Menyentuh lubang itu, mata ketiga orang itu berbinar. Garp langsung berkata, Ayah, aku ingin belajar, aku ingin mempelajari semuanya. Sengoku, Paman, menurutku batu giyok tidak bisa dibuat, dan orang tidak akan menjadi berbakat jika mereka tidak bertarung. Kamu bisa bertarung, bertarung sesukamu. Xiaohe berkata dengan malu-malu, Paman, kamu bisa bertarung dimanapun kamu mau, aku tidak keberatan. Ketiganya, demi mempelajari sesuatu yang baik, tak segan-segan menjual jiwa mereka. Garp memimpin dengan memberi contoh, Ayah mengajariku. Dengan sikap rendah hati, dia menundukkan kepala dan menunggu ayahnya mengajar. Chen Qingtian mengangkat jarinya dan menunjukkan kepada mereka gerakan finger pistol. Trik ini, banyak orang mengetahuinya, dan Anda akan menemukannya di masa depan. Saya bisa mengajari Anda, tetapi ada premisnya, Anda tidak bisa mengatakan bahwa saya yang mengajarkannya. Bagaimanapun, Marine Six Styles adalah rahasia Marine, dan kebanyakan orang tidak dapat mempelajarinya. Di dalam angkatan laut, ada banyak sekali orang yang mengetahui hal ini. Chen Qingtian tidak ingin menimbulkan masalah, lagi pula itu urusan angkatan laut. Dia bisa mengajar mereka bertiga, tapi dia tidak bisa mengekspos dirinya sendiri. Ketiganya mengangguk, Ya, Ayah, tidak masalah, Paman. Baik, Paman, apa yang Anda pelajari adalah milik Anda sendiri. Mereka bertiga dengan jelas memahami kebenaran ini, dan ketika mereka pergi keluar di masa depan, mereka tidak membicarakannya. Trik ini disebut finger pistol, triknya sangat sederhana. Tidak terlalu sulit, kamu hanya perlu memusatkan seluruh kekuatanmu pada jari-jarimu dan menusuknya dengan kekuatan yang cepat. Ingat, jarimu harus mengeras. Kalau mau melakukan apa yang kuinginkan, perlu banyak olahraga. Lihat, perhatikan baik-baik jariku, apakah kamu melihat ada yang mengeras. Lalu, tusuk kembali. Ada lubang lain di batu itu. Berkibar masuk, melayang keluar, tidak ada gerakan ekstra, sangat cantik. Akan kutunjukkan padamu sekali lagi, latihan finger pistol itu sulit dan membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkannya. Sengoku tinggal bersama Xiaohe selama sebulan, dan mereka tidak kembali. Mereka kembali kemarin lusa, dan setelah menyapa anggota keluarga mereka, mereka tidak perlu kembali lagi. Saya biasanya tinggal di sini untuk berlatih garp, dan kadang-kadang kembali. Orang tua mereka berterima kasih kepada Chen Qingtian, dan setelah datang sekali, orang tua mereka tidak pernah datang lagi. Putra dan putri yang belajar bela diri terlalu bahagia untuk mereka. Masa-masa sulit, dan mereka semua tahu pentingnya kekuatan. Oke, kalian pergi berlatih sendiri. Sore harinya, tiba waktunya mereka berlatih sendiri. Kekuatan adalah suatu keharusan, begitu pula finger pistol. Setiap kemampuan membutuhkan waktu untuk menjadi akrab dan dipelajari. Belajar, dan kemudian mempelajari hal-hal baru. Finger pistol, bisa banyak jari. GARP dengan bodohnya mencoba menusuk batu itu, dan jari-jarinya hampir terbunuh olehnya. Penampilannya yang sederhana dan jujur membuat orang terdiam. Sengoku dan Xiaohi berpikir, mereka mengambil langkah pertama dan memusatkan kekuatan mereka. Cara memusatkan kekuatan pada jari, dan cara mengeraskan jari. Dagingnya mudah terluka, jari-jarinya menyentuh batu, yang tidak dapat mereka bayangkan sebelumnya. Seperti Chen Qingtian yang dapat dengan mudah menembus batu, finger pistol sangat kuat sehingga jika dimasukkan ke dalam tubuh seseorang tidak dapat menembusnya. Pusatkan kekuatan, Keraskan, lakukan dua langkah ini. Langkah selanjutnya sangat sederhana. Aku bukan GARP yang bodoh, cukup bodoh untuk memasukkan batu ke dalamnya. Sengoku masih berpikir, jari terulur, berkonsentrasi. Langkah pertama adalah yang tersulit. Xiaohi juga tidak bisa berkata-kata, sama sekali tidak bisa berkata-kata karena tingkah laku GARP. Dan GARP, terlepas dari mereka berdua, menerapkannya. Percuma memikirkan hal-hal itu, dan bukan tidak mungkin aku menjadi seperti ayahku. Dia menyambungkannya selama setengah jam, dan sepertinya memahami sedikit triknya. Kekuatan terkonsentrasi, jari-jari yang mengeras tidak dapat melakukannya. Dia tidak memasukkan batu, tetapi memasukkan ke dalam tanah. Tidak akan terlalu menyakitkan, sulit untuk menguasai perasaan itu, ketiganya ingin bangun dan berolahraga bersama. Gesek jari anda dan gerakan ke depan, tindakan sederhana seringkali membawa dampak berbeda. Tiga orang, kembali ke gerakan paling dasar, langkah kuda, diselingi. Di bawah terik matahari, ketiganya melakukan praktik lupa. Dan Chen Qingtian, yang duduk di puncak gunung, menatap kekejauhan. Ia mengamati laut, merenungkan energi buah iblis. Ia merasa buah iblis miliknya bukanlah buah iblis zoan biasa. Itu spesies binatang hantu, bentuk apa yang perlu dia pelajari. Tubuh utamanya terungkap, dan tubuhnya ditutupi cangkang kura-kura jelek, yang jelek. Untung saja bukan hijau biasa, melainkan warna lain, hitam pekat. Tangan dan kakinya berubah menjadi anggota tubuh kura-kura yang tergeletak di tanah. Hanya dengan menjadi seperti itu kita bisa merasa lebih bersemangat. Angkat kakimu, jatuh ke tanah, tanah, gemetar. Kekuatan yang sangat besar seakan membuat seluruh pulau bergetar. Ketiga orang yang sedang berolahraga di kaki gunung itu terjatuh karena sok. Ketiganya memandang ke puncak gunung dengan bingung. Apa yang terjadi? Apakah gunung berapi itu sedang meletus? Apakah kamu ingin melarikan diri? Ketiganya muncul dengan tiga pemikiran dan mereka saling memandang. GARP melihat ke arah puncak gunung. Getarannya datang dari atas. Mungkinkah ayahnya yang melakukannya? Kejutannya cepat berlalu, dan Chen Qingtian tidak lagi bereksperimen dengan kekuatan. Dia ketakutan. Kekuatan barusan sangat menakutkan. Dia berubah kembali menjadi bentuk manusia dan mendarat di samping garp menuruni gunung. Tidak apa-apa, kamu terus berlatih. Muncul seketika, lenyap seketika. Ayo cepat, pergilah dengan cepat. Ketiganya melihat punggung Chen Qingtian yang menghilang, iri. Mereka juga ingin tampil cantik, muncul tiba-tiba, menghilang tiba-tiba, ganteng sekali. Tiga tahun kemudian, waktu berlalu, dan tiga tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Ketiganya telah tumbuh besar, dan garp tampak seperti remaja. Semuanya berotot. Sengoku mulai memanjangkan rambut khasnya, Afro. Xiao He adalah yang paling cepat berkembang. Dia setinggi Sengoku garp, lebih menarik. Tiga orang mengepung Chen Qingtian bersama-sama. Saat mereka tumbuh dewasa, Chen Qingtian semakin muda. Pistol jari, tendangan badai, mencukur pistol jari. Ketiganya menyerang Chen Qingtian dari arah yang berbeda. Di mata Chen Qingtian, serangan mereka sangat lambat. Memutar lehernya, menghindari finger pistol garp, melakukan pukulan backhand, meninju, garp terbang keluar, menghantam tanah, dan asap mengepul. Tubuhnya mundur selangkah, dan Sengoku, yang menyerang dari samping, terekspos, dan serangannya meleset. Sengoku, yang sepertinya sudah familiar dengan pertarungan semacam ini, membalikkan tubuhnya dan mengubah arah tinjunya. Menyerang perut Chen Qingtian, Chen Qingtian menyeringai. Tangannya meluncur ke bawah dan tinju Sengoku tertangkap. Kemudian tubuh Sengoku terangkat dan menghantam tanah dengan keras. Xiaohei, yang menyelinap dari belakang, gerakannya tidak sebaik dua orang di depan, tapi dia muncul di titik buta Chen Qingtian. Serangan ketiga orang itu dirancang sebelumnya, untuk membiarkan Chen Qingtian melangkah sejauh ini. Garp kini menggoda ke depan, diikuti dengan serangan balik Sengoku. Pada akhirnya, Xiaohei selesai, dan rencana mereka berjalan lancar. Disayangkan, mereka bertemu Chen Qingtian, kecepatan Xiaohei sangat lambat. Chen Qingtian tersenyum, dan dengan ringan mengucapkan sepatah kata, cukur. Orang-orang menghilang, muncul lagi, di belakang Xiaohei. Sengoku dan Garp berteriak, bango kecil, hati-hati, dia ada di belakangmu. Xiaohei mendengar suara itu, dan dia bereaksi dengan cepat. Kedua kakinya bersinar terang, dan dua lampu pedang memancar. Tendangan badai, dengan tempes kik yang mendekat, Chen Qingtian mengangkat tangannya. Hancurkan satu di masing-masing tangan, cahaya dari tempes kik ada di tangan Chen Qingtian, dan itu rentan. Lalu dia meraih kaki Xiaohei dan melemparkannya ke langit. Pendaratan, Xiaohei merasakan sakit yang luar biasa. dan ketiganya jatuh ke tanah. Metode serangan yang ditetapkan terlihat jelas, kekuatan Chen Qingtian terlalu kuat. Mereka bertiga tidak bisa bertarung apapun yang terjadi. Tiga tahun kemudian, kekuatan mereka meningkat pesat. Marine Six Styles ada di tangan mereka, bisa dikatakan mereka terampil. Tiga orang mengepung Chen Qingtian, dan kejadian ini terus terjadi selama tiga tahun. Dipukuli setiap hari, mereka bertiga telah dipukuli berkali-kali, namun mereka tidak menyerah. Keterampilannya dihubungkan dengan terampil, dan gaya kelautan enam dapat diubah dengan terampil. IQ tempurnya tidak rendah, mereka mengubah cara mereka untuk menguji Chen Qingtian setiap hari. Mereka hanya tidak mencoba mencari tahu hal lain, mereka merasa Chen Qingtian pasti menyembunyikan kekuatannya. Garp berkata dengan sedih, Sengoku, kamu tidak bisa melakukan ini lain kali, ayah bisa mengetahui pergerakan kita setiap saat. Sengoku, saya tidak tahu alasannya, itu mungkin semacam kemampuan, tapi kami masih belum bisa mempelajarinya. Xiaohe mengerutkan kening, Paman menyuruh kami mendengarkannya, tapi dia tidak mengajarkannya dengan hati-hati. Pengamatan haki, bukan karena Chen Qingtian tidak mengajar, tapi dia takut akan masalah. Orang-orang kecil itu seumuran, dan mereka akan pergi ke angkatan laut pada saat itu. Pada saat itu, akan ada pengajaran yang sistematis. Saya tidak bisa mengajar terlalu banyak di pihak saya, jika tidak, kecelakaan akan mudah terjadi. Apakah kamu masih di sini? Chen Qingtian tersenyum dan berbicara kepada mereka bertiga, dan kekuatan ketiganya meningkat dengan cepat. Berjuang setiap hari, pada dasarnya tugas ditentukan, melatih kekuatan di pagi hari, dan melatih berbagai kemampuan. Berjuang di sore hari agar mereka bisa lebih memahami apa yang telah mereka pelajari. Mengintegrasikan, untuk mempelajari ilmu di malam hari, tidak boleh ada kekurangan apapun. Chen Qingtian tidak ingin mereka menjadi pria berotot yang hanya tahu cara bertarung, dan pria sembrono yang tidak berguna. Orang bodoh yang berpengetahuan adalah yang terburuk. Datang, kami akan mengalahkanmu, kami masih tidak percaya. Penuh kebencian, mereka bertiga menolak mengaku kalah, jam berapa sekarang? Mereka masih punya banyak waktu untuk bertarung dan tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tiga tahun telah berlalu, dan saya masih peduli dengan kegagalan ini. Ketiganya terus menyusun rencana dan memikirkan cara baru untuk menyerang. Mulai terungkap, kali ini mereka gagal lagi. Di bawah serangan Chen Qingtian, ketiganya jatuh. Ayah, bisakah kamu bersikap lembut? Itu menyakitkan. GARP mengeluh karena ayahnya sendiri yang memukulinya lagi. Setiap kali saya menjadi yang paling terluka dan paling sering dipukul. Dua lainnya lebih baik, mereka tidak akan kejam. Chen Qingtian menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, anakku yang baik, apakah kamu takut? GARP kesal, siapa yang takut? Kamu bisa melanjutkan jika kamu punya kemampuan. Oke, ayah dan anak bertengkar, yang lain menderita. Selanjutnya adalah pemukulan, pemukulan sepihak. GARP memar dan bengkak karena pemukulan, dan tergeletak di tanah tergantung dengan nafasnya. Tanpa kekuatan untuk membantah, dia dibunuh secara sepihak dalam hitungan detik. Kemampuan yang dia kenal tidak berguna di depan Chen Qingtian. Aku akan melakukannya, lonjakan. Saat giliran Sengoku pasti akan melawan, mengetahui kemampuan Chen Qingtian, Sengoku tidak sekuat GARP. Dia menunda-nunda cukup lama, dan akhirnya berbaring di samping GARP. Yang kedua, kamu yang tersisa, Xiaohi, Xiaohi tidak akan mundur, dia tidak punya tempat tujuan. Ayolah, aku tidak akan mundur, Xiaohi, gadis yang keras kepala. Dia bergegas maju dan memukulnya langsung, dengan pemikiran terus-menerus. Chen Qingtian hampir tertipu. Cekka-ceka, harus ku bilang, Xiaohi, kamu punya banyak ide. Sayang sekali, di hadapan kekuasaan absolut, ide-ide menjadi rentan. Pukul saja dengan ringan, dan tidak apa-apa untuk bersungguh-sungguh. Orang tuanya telah dewasa, dia bukan gadis kecil seperti dulu. Serangan Chen Qingtian sangat ringan, dan Xiaohi pada dasarnya tidak terluka. Diperlakukan berbeda, dua lainnya merasa dirugikan. GARP berdiri dan berkata, Ayah, bukankah ayah setuju untuk memperlakukan semua orang secara setara. Lalu apa yang kamu inginkan? Chen Qingtian bertanya balik. GARP tersedak, dia menatap Xiaohi, dan dikejutkan oleh mata Xiaohi. Sambil mengecilkan kepalanya, dia tidak berani berbicara. Lupakan saja, biarkan mereka pergi, pemukulan hebat hari ini telah berakhir. Chen Qingtian berkata, istirahatlah yang baik, malam ini, ada yang harus kita lakukan. Mereka bertiga berhenti ketika mendengar kata-kata itu. Tiba-tiba, GARP bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Sengoku memberikan pandangan tertarik, begitu pula Xiaohi, menatap Chen Qingtian dengan penuh semangat. Ketiganya ingin tahu apakah ada kejutan, Chen Qingtian melihat ke depan, pertempuran yang Anda inginkan telah tiba, dan beberapa hal baik telah terjadi. Ketika mereka bertiga mendengar ini, mereka sangat bersemangat. GARP mendesak, benarkah, ayah, memang benar, malam ini, kamu mungkin dalam bahaya. GARP berkata dengan serius, saya tidak takut, ini hanya bajak laut, apa yang kita takuti? Sengoku, kami tidak akan bersikap lunak saat menghadapi bajak laut yang melakukan segala jenis kejahatan. Xiaohi, hanya kita bertiga, Chen Qingtian berkedip, jika tidak, Anda masih ingin saya membantu Anda. Tiga orang, ding, bunga di rumah kaca tidak tumbuh besar, bagaimana mereka bisa menahan pukulan masyarakat tanpa melalui kesulitan. Mereka tumbuh dewasa dan perlu keluar dari rumah kaca dan merasakan pengalaman bermasyarakat untuk pertama kalinya, dan masing-masing dari mereka membutuhkan magang. Tugas, selesaikan tugas magang dan hadapi bajak laut untuk pertama kalinya, bagaimana reaksi mereka? Keterangan, bagaimana imbalannya tergantung pada seberapa baik mereka menyelesaikan tugas. Imbalannya besar, sayang. Keluar untuk pertama kalinya, bunga di rumah kaca akan segera tumbuh, dan mereka perlu magang untuk membuktikan diri. Apa imbalan tugasnya masih belum jelas. Seringkali tugas seperti ini memberikan imbalan yang paling besar, karena ada ketidakpastian, sehingga imbalannya juga tidak pasti. Chen Qingtian mengabaikan tugas yang diberikan oleh sistem. Dia melihat panelnya, itu cukup mewah. Pembawa acara, Monyet Qingtian, Chen Qingtian, Buah Iblis, Buah Penyuzoan, 35. Keahlian, Badan Besilf 38, Pistol Jarilf 32, Munwal Kelf 33, Mencukur Elf 30, Tempes Kikelf 33, Seni Kertas Le 39, Persenjataan Hakilf 28, Hakilf Pengamatan 30, Pukulan Elf 22. Semakin rendah tingkat keahliannya, semakin lambat peningkatannya. Dalam tiga tahun terakhir, kekuatan Chen Qingtian telah meningkat pesat, dan kemampuan Buah Iblisnya juga telah berkembang hingga 35, dan dia memiliki kemampuan tertentu. Misalnya pada pertahanan awal, Chen Qingtian merasa pertahanannya semakin kuat. Selain itu, seiring dengan meningkatnya pertahanan, tubuhnya tampak berbeda. Saya belum mencobanya secara spesifik, jadi saya belum tahu untuk saat ini. Pentingnya haki juga jelas bagi Chen Qingtian, yang bekerja sangat keras untuk berkultivasi. Di dunia baru, haki adalah dunianya. Bungkus warna armor, bungkus semua, dan emisi. Dari luar ke dalam, itulah perubahan inti dari armamen haki. Chen Qingtian belum menyentuh emisi untuk saat ini, tetapi sekarang dia dapat menutupi tempat manapun dengan senjata. Lengan, badan, jika ingin menutupi seluruh tubuh, perlu level yang lebih tinggi. Menurut perkiraannya, level elf 50 mungkin hampir tertutup seluruhnya. Malam, sebuah kapal bajak laut datang ke pulau itu, dan ada satu kapal bajak laut tiga tahun lalu. Kini kapal bajak laut kedua yang resmi mendekat, dan banyak sekali kapal bajak laut yang lewat. Dari waktu ke waktu, Chen Qingtian pergi ke bajak laut untuk belajar satu sama lain. Kekuatan dan pengalamannya meningkat pesat, sebagian besar disebabkan oleh para bajak laut. Segala jenis kemampuan, semua jenis bajak laut, mereka memiliki kebiasaan dan metode serangan yang berbeda. Di antara mereka, pendekar pedang adalah yang paling umum. Laki-laki suka menjadi pendekar pedang. Selain peningkatan kekuatan yang dibawa oleh buah iblis, yang kedua adalah pendekar pedang. Dengan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan, tidak ada efek samping yang ditimbulkan oleh buah iblis. Pendekar pedang tidak akan memakan buah iblis, mereka tidak suka membuat diri mereka rentan. Jika seorang pendekar pedang memiliki kelemahan, dia akan menjadi sasaran. Kapal-kapal berlabuh dan bendera dikibarkan, itu adalah bendera tengkorak, dan ukuran kapalnya dua kali lipat dari ukuran tiga tahun lalu. Setidaknya ada lima puluh atau enam puluh orang dalam kelompok bajak laut ini, dan kekuatan setiap orang tidak buruk. Chen Qingtian bisa merasakan kekuatan dari segelintir orang terkuat. Tidak buruk? Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan buah iblis yang mereka miliki. Sangat jarang kekuatan buah iblis muncul di tempat kecil, meski kebanyakan adalah buah iblis Zoan. Buah iblis Logia jarang muncul di tempat ini, dan di sini, buah iblis Logia mewakili kekuatan yang tak terkalahkan. Elementalisasi, menahan semua pendekar pedang, termasuk cara fisik. Kecuali, temukan kelemahan mereka, atau Anda memiliki persenjataan haki. Mereka telah mendarat, dan aku serahkan padamu. Medan perang ada di dalam hutan, menunggu mereka muncul. Lawan pertempuran asing di tempat yang sudah dikenal. Ketiganya merasa gugup, dan para perompak di depan pergi ke darat dengan membawa senjata. Ada senjata, pedang, pisau, dan peluru meriam di kapal. Garp takut pada cangkang, Sengoku, lihat di sana. Setelah Sengoku melihat cangkangnya, dia mengerutkan kening. Mereka tidak takut pada pedang, bahkan peluru. Tapi mereka juga manusia, dan mereka masih takut dengan serangan peluru. Dengan cara ini, kita akan memikat mereka, menyelesaikan sebagian terlebih dahulu, dan kemudian perlahan-lahan memikat mereka dengan sisanya. Kalau mereka tidak muncul, kita tidak akan turun. Selama kita tidak mengungkap jejak kita, akan sulit bagi peluru mereka untuk mengenai kita. Garp dan aku bertanggung jawab di depan, Xiaohi, kamu bertanggung jawab di belakang. Jangan lunak, mereka bukan orang baik. Di kapal bajak laut, mereka melihat mayat itu. Dan para wanita digantung dan dipermalukan oleh mereka. Dipermalukan di depan umum, ada juga beberapa budak di dalamnya. Setelah sampai ke darat, mereka segera berurusan dengan para budak. Retakan, berdirilah di hutan dan saksikan mereka membunuh. Garp dan yang lainnya marah. Mereka ingin segera keluar untuk mencegah para bajak laut membunuh orang. Namun mereka dihentikan oleh Sengoku, kekuatan mereka tidak dapat menyelamatkan mereka. Mungkin aku harus bergabung. Garp dan Xiaohi memiliki wajah yang buruk, dan mereka tidak mengatakan apapun tentang Sengoku. Dengan mata dingin, dunia yang kejam, mereka melihatnya. Bajak laut, semuanya bagus. Bajak laut sialan. Di masa depan, aku akan membuat dunia ini bebas dari bajak laut. Ketiganya merasa sedih dan memiliki terlalu banyak kehidupan biasa. Kebencian mereka terhadap bajak laut bisa dibayangkan. Setiap kali bajak laut datang, akan terjadi pertumpahan darah. Mereka tidak dapat membayangkan hari-hari sebelumnya. Kemudian, dengan Chen Qingtian mengawasi pulau itu, kehidupan mereka menjadi jauh lebih baik. Damai dan sederhana, berpikir untuk menjadi lebih kuat setiap hari. Ketika tiba giliran mereka untuk menghadapi para bajak laut, mereka mendapati diri mereka tidak cukup terkesan dengan para bajak laut tersebut. Berengsek, bajak laut, sebenarnya ingin melakukan hal semacam itu di depan umum. Satu demi satu gadis-gadis itu diseret keluar dan dibaringkan di tanah. Adegan menjadi tidak terkendali sepenuhnya. Laozi tidak tahan lagi. Sial! Bunuh mereka! Wanita tua itu membunuh mereka. Tiga pemuda berdarah panas, tak kuasa menahan kegembiraan. Mereka bergegas turun, dengan tangan kosong, menghadapi bajak laut dengan senjata. Haha! Jadi itu tiga anak kecil. Membuatku takut, kukira itu marinir. Haha! Boca cilik itu tidak mau pulang dan berbaring, keluar dan bunuh kami. Ayo mati, ceka-ceka. Ada gadis lain? Pas! Aku suka adik perempuan seperti ini. Hihi saudara-saudara, aku pergi dulu. Seorang bajak laut malang jatuh cinta pada Xiaohe. Dia mendatangi Xiaohe dengan pedang di tangannya, dan dengan provokatif berkata, Hei, adik perempuan, datang dan bermainlah dengan kakak. Kakak akan menunjukkan sesuatu padamu. Xiaohe menatapnya dengan dingin, dan menghunus pedangnya. Xiaohe mengayunkan pedangnya dan menunjuk ke arah bajak laut itu. Kamu akan menjadi bajak laut pertama yang kubunuh. GARP dikelilingi oleh tiga bajak laut. Begitu pula Sengoku, bajak laut yang tidak akan bertarung sendirian denganmu. Sekalipun masih anak-anak, mereka harus berusaha sekuat tenaga. Para bajak laut lainnya berdiri menonton dari kejauhan. Mereka menikmati menonton permainan sadis. Ayo, didik mereka dengan keras. Seorang bocah nakal berani mendatangi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikannya. Bersikaplah lembut, jangan akhiri pertempuran terlalu cepat. Para perompak sesumbar bahwa dalam pandangan mereka, ketiga GARP hanyalah anak-anak kecil, meskipun tinggi badan mereka tidak pendek, mereka tetaplah anak-anak. Anak-anak yang belum pernah mengalami cobaan tersebut muncul karena tidak kuat menanggung cobaan tersebut. Adik perempuan, Ayo, peluklah kakak. Bajak laut malang itu bergegas dan membuka tangannya untuk memeluk Xiaohei. Dihindari oleh Xiaohei, Xiaohei mengayunkan pedangnya ke belakang, hampir memenggal kepalanya. Bajak laut itu menyentuh kepalanya, dan beberapa helai rambut terpotong dan rontok. Ini sangat berbahaya, kepalamu hampir terpenggal. Adik perempuan memiliki ilmu pedang yang bagus, sayang sekali kamu menabraku. Bajak laut malang itu memutuskan untuk tidak bersantai, dia ingin memukul Xiaohei yang lumpuh terlebih dahulu, dan kemudian menyiksanya perlahan. Menarik pedangnya, dia juga seorang pendekar pedang. Keduanya saling berhadapan, mata Xiaohei dingin, dia bergumam pelan, cukur. Teman-teman, menghilang di depan matamu. Saat berikutnya, pedang itu muncul di pinggang bajak laut malang itu. Bajak laut itu telah mengalami banyak pertempuran, tapi dia tidak menyangka Xiaohei bisa secepat itu. Berkedip, menghilang, berkedip, pedang melintang di pinggangnya. Cahaya pedang itu tajam, memotong tubuhnya, terbelah menjadi dua. Satu pedang dengan dua bagian, bajak laut malang itu meninggal. Xiaohei menang, bertemu dan membunuh. Xiaohei menginjak mayat bajak laut itu dan memeriksa semua bajak laut. Di sisi lain, garp juga galak, meninju bajak laut. Tiga pukulan, kekuatan besar membunuh bajak laut itu. Bajak laut tidak bisa mendekatinya, dan dia tidak terluka. Baiklah, tiga sampah, Sengoku, apakah kamu sudah selesai? Sengoku melepaskan dan menamparkan bajak laut terakhir sampai mati. Dia tersenyum dan berkata, sudah selesai, apa yang kamu desak? Tiga orang membunuh tujuh bajak laut, garp dan Sengoku masing-masing punya tiga, Xiaohei punya satu, dan tujuh orang musnah dalam sekejap mata. Kapten kelompok bajak laut itu menatap mereka bertiga, dan dia ketakutan dengan tindakan mereka bertiga. Ketiga orang ini tidak sederhana, dia menatap ke dalam hutan, selalu merasa berbahaya. Mungkin ada lebih dari tiga orang yang datang, masih ada yang lain. Tekanan tersebut membuatnya tidak nyaman secara fisik dan mental. Mohat, Abuli, pergilah, cepat akhiri pertempuran. Mohat, Abuli keluar, dua orang kuat, satu dengan palu dan satu lagi dengan tangan kosong, mereka melompat ke tanah. Para perompak dibawa berdiri satu demi satu, membuka jalan bagi mereka berdua. Mohat mengayunkan palunya, dia menunjuk ke Sengoku dan berkata, aku akan urus ini, kamu urus yang hitam. Abuli mengangguk, ya, saya hanya ingin beradu tinju dengannya. Keduanya memutuskan lawan mereka, dan mereka mengangkat tangan, ayo, kalian semua pergi bersama. Bajak laut di belakang mengambil senjatanya dan berkata dengan penuh semangat, ayo saudara-saudara, ayo pergi bersama. Pergi makan dulu, dan tunggu sampai mereka hampir bertengkar, lalu keduanya akan melanjutkan. Strategi mereka sangat sederhana, namun juga sangat berguna. Anak-anak bajak laut bergegas, sekelompok orang memukuli tiga anak laki-laki, hampir lima puluh orang, semuanya bersama-sama. Skala itu tidak sederhana, momentumnya sangat besar, ketiga garp berkumpul, dan ketiganya menyerahkan punggung mereka kepada rakyatnya sendiri. Sengoku, tetap aman, kata GARP. Sengoku berkata, Xiaohe, lindungi dirimu. Xiaohe berkata, kalian berdua perhatikan, dua orang yang bertolak belakang itu tidaklah sederhana. Momentum, bisa merasakan tekanan berbeda, kedua orang itu sangat kuat. Setidaknya untuk mereka, GARP dan Sengoku mengangguk, tentu saja mereka bisa merasakannya. Jika dia ingin melawan dua orang itu, dia harus berhadapan dengan puluhan bajak laut di depannya. Bajak laut sialan, jangan main kartu sesuai rutinitas. Pertempuran ini hampir pecah, dan Chen Kingtian, berpegangan tangan, duduk di dahan. Dia menatap tiga orang di depannya, tiga orang mengalahkan lebih dari lima puluh orang, lebih sedikit orang yang mengalahkan lebih banyak orang. Dua orang besar datang ke sini, hanya untuk berlatih untuk Sengoku GARP. Saya tidak menyangka ketegasan Xiaohi. Saya pikir dia akan ragu dan tidak berani membunuh orang. Tidak apa-apa, Xiaohi tidak sehalus seorang gadis. Mungkin setelah pertempuran ini, pikiran mereka akan mengalami perubahan yang berbeda. Saat tumbuh dewasa, mereka bukan lagi bocah nakal seperti tiga tahun lalu. Ada juga seorang kapten di kapal. Dia berdiri di atasnya dan mengamati situasi di bawah. Dia tidak peduli dengan kematian bajak laut kecil itu. Selama dia masih ada, bajak laut masih ada, kekuatan orang ini tidak buruk, dan dia seharusnya mengejutkanku. Melihat sang kapten, sang kapten tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke arah hutan. Saat itu gelap gulita, tidak ada seorang pun di sana, dia bergumam, saya tidak bisa merasakan nafas orang. Kenapa aku merasa seperti sedang di mata-matai? Dia menggerakkan hidungnya, tapi tidak bisa mencium baunya. Sambil mengerutkan kening, menatap pertempuran di bawah. Lebih dari lima puluh bajak laut mengepung ketiga anak itu, Sengoku dan lainnya cukup kuat, di luar dugaannya. Menghadapi pengepungan bajak laut, mereka bertiga tampak lebih dari mampu. Kerjasama di antara mereka sangat baik, terlihat banyak sekali perselisihan yang terjadi. Sepuluh orang mati, pertempuran dimulai dan sepuluh orang tewas. Mentalitas orang lain terpengaruh, terutama karena Sengoku dan yang lainnya terlalu kuat. Memperlakukan mereka hanyalah pembantaian, mereka tidak ingin memberikan tekanan pada negara-negara berperang dan yang lainnya, dan lusinan orang saling memandang dengan cemas. Pisahkan mereka, kita tidak bisa membiarkan mereka bersama, mereka bersama, kita tidak bisa menyakiti mereka sama sekali. Iya, pisahkan mereka, bajak laut juga mempunyai orang pintar yang melihat permasalahan. Mereka bertiga seperti tong besi, melawan secara bergantian, dan serangan mereka dipertahankan oleh mereka bertiga. Pisahkan mereka dan hancurkan secara bertahap, sesuai dengan kata-kata mereka, mereka meluncurkan sebuah skema. Untuk ini, tiga nyawa dibayar, rekan satu tim mati ketika mereka mati, dan mereka tidak peduli. Wajar jika yang lemah tersingkir, Mohat menyaksikan ketiga Sengoku dipisahkan. Dia menatap sosok Sengoku, dan mulai menghitung kekuatan Sengoku. Apa saja kemampuannya dan mana yang perlu diwaspadai. Hal serupa juga terjadi pada Abuli. Adik-adiknya telah mengetahui banyak hal, memberi mereka cukup data. Mereka takut kalau yang lain adalah kekuatan buah iblis, dan tampaknya, tak satu pun dari mereka yang merupakan kekuatan buah iblis. Fisikawan biasa pandai bertarung, jika bukan karena kekuatan buah iblis, akan mudah untuk bertarung, dan kita hampir terlibat. Jika pertarungan terus berlanjut, diperkirakan saudara-saudaranya akan terbunuh satu per satu. Mereka tidak ingin berakhir berdua melawan Sengoku Garp, karena jumlahnya banyak, kenapa tidak menyerang bersama? Maksimalkan keselamatan Anda sendiri dan kurangi kecelakaan. Mohat menunggu beberapa saat, dan dia menemukan kesempatan, saya menemukan kekurangan Anda. Mengenakan biaya, mengayunkan palu godam, Sengoku menghindari serangan bajak laut tersebut, memperlihatkan kelemahannya di belakang punggungnya. Mohat memukul di belakang Sengoku, dan Sengoku terlempar sejauh 3 meter karena kekuatan yang tiba-tiba. Negara-negara berperang, GARP khawatir untuk berbalik, dan kali ini, dia juga diserang. Gangguan dari perkelahian adalah hal yang sangat tabu, anak muda. Kamu juga terbang untukku. Satu pukulan, dan garb terbang keluar. Keduanya terbang satu demi satu dan mendarat di arah berlawanan. Mohat dan Abuli sengaja memisahkan mereka dan tidak membiarkan mereka bersama. Kalian, tangani gadis kecil itu. Ya, beberapa orang ditugaskan untuk menangani Xiaohi dan menekan Xiaohi. Di sini, dengan dia dan Abuli bergabung dengan grup, segalanya akan jauh lebih mudah. Sengoku, GARP, apa kabarmu? Tekanan Xiaohi meningkat tajam, dan dia mengkhawatirkan kedua bersaudara itu di bawah tekanan. Kedua raksasa itu saling memukul, dan GARP serta Sengoku terbang keluar dengan luka serius. GARP bangkit, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tersenyum, Aku baik-baik saja, Xiaohi, perhatikan keselamatanmu sendiri, dan hati-hati terhadap orang di atas sana. Xiaohi mengangguk, Saya mengerti, orang yang paling berbahaya adalah orang yang menonton pertunjukan di atas, Kapten, Bos besar, orang yang sangat kuat. Dia akan menyerang kapan saja, selama mereka menunjukkan kekurangannya, mereka akan dibunuh dengan satu pukulan. Baik Sengoku dan GARP memiliki lawan, dan Xiaohi tersisa, melawan Xiaoxiami, dia tidak begitu aman. GARP bertanya lagi pada Sengoku, Apa kabar? Sengoku menjabat tangannya, tidak buruk, ini sedikit lebih ringan dari kepalan tangan Paman. Hahaha, memang tinju ayahku sakit sekali. GARP mau tidak mau berterima kasih kepada ayahnya atas pelecehan yang dilakukannya, tanpa serangan kekerasan ayahnya, tubuh kecilnya mungkin sudah setengah lumpuh akibat serangan tadi. Bagaimana dia bisa berdiri dan berbicara serta tertawa seperti orang normal, tapi dia tidak suka orang yang menyelinap. GARP menatap Abuli, yang juga tidak bersenjata, tinju adalah senjata terkuat mereka, GARP menunjukkan kegembiraan. Lawanku adalah kamu, karena itu masalahnya, Laozi tidak terbiasa denganmu. Entah kamu dipukuli sampai mati oleh Laozi, atau kamu dipukuli sampai mati oleh ayahku, kamu pilih salah satu. Kalimat pertama sangat haki, namun saat kalimat terakhir keluar, penonton terdiam. Abuli, Hei, bisakah kamu memainkan kartu sesuai rutinitasnya? Sengoku dan Xiaohe menutupi wajah mereka, tidak ingin mengatakan bahwa mereka mengenal GARP. Perkelahian tetaplah perkelahian, ada apa denganmu keluar dari ayahmu. Chen King Tian tidak bisa tertawa atau menangis ketika mendengar kata-kata, GARP, GARP, kamu juga akan bermain trik. Kebodohan besar itu seperti kebijaksanaan, kelihatannya bodoh, tapi nyatanya banyak yang jenaka. Benar saja, begitu kata-kata ini keluar, murid kapten yang berdiri di atas kapal bajak laut itu mengembun. Dia menatap sekeliling, mencari jejak Chen King Tian. Semakin Anda tidak dapat menemukannya, semakin Anda khawatir. Dia memerintahkan, Mohat, Abuli, cepat selesaikan pertempuran ini. Mohat, ya, bos, Abuli, bos, kamu harus hati-hati. Kapten Bliss mengangguk, dia menatap sekeliling, tidak membiarkan seseorang menyelinap ke arahnya. Mereka bertiga tampak serius, dan mereka menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sederhana. Benar saja, ketiga anak kecil itu memiliki pendukung di belakang mereka, jika tidak, beraninya mereka datang sendiri. Abuli, selesaikan pertempuran ini dengan cepat. Dimengerti, Mohat, aku harus lebih cepat darimu. Anak kecil itu terluka parah saat aku memukulnya. Jika dia memukulku lagi, dia bisa mati. Abuli percaya pada tinjunya, dan Garp memuntahkan darah setelah dipukul sekali, jadi coba lagi. Garp selamat dan terluka parah, ayo, saudara-saudara. Adik-adik itu mengepung dan membuat tipuan. Abuli adalah kekuatan utama, dan dia mencari peluang di luar. Dua pemain ke enam menggunakan gerakan yang sama. Garp dan Sengoku sangat meremehkan adanya bajak laut yang begitu berbahaya. Sial, mereka melakukan serangan diam-diam. Aku masih ingin datang. Lao Zi sudah lama menunggumu. Garp melihat Abuli dan ingin menyelinap ke arahnya. Di tempat yang sama, Garp tidak akan terjatuh dua kali. Dia meninju seorang bajak laut kecil, dan tinjunya tidak lemah. Badan besi, dia tidak bereaksi sekarang. Kali ini Garp tidak akan memberinya kesempatan. Tinju Abuli terjatuh dan secara akurat membombardir dada Garp. Posisi jantung akurat, namun dia tidak tersenyum karena dia merasa seperti sedang memukul badan besi. Pistol jari, jari-jari perlahan muncul di depan matanya. Lengannya tidak sengaja tertusuk, berengsek, sebuah lubang muncul di lengannya. Darah menetes, tulang telanjang, serangan diam-diam berhasil, tetapi tidak berguna, dan dibalas oleh GARP. Garp memanfaatkan penyakitmu untuk membunuhmu. Kamu melumpuhkan satu tangan, biarkan aku melihat bagaimana kamu melawanku. GARP akan melumpuhkannya dengan tangan yang lain terlebih dahulu, lalu. Gerakannya dicegat, dan para perompak naik bersama-sama, memberikan tekanan besar pada GARP. Mohat mengayunkan palu godamnya, memberikan banyak tekanan pada Sengoku. Setelah makan beberapa kali, dada Sengoku berdebar-debar. Tindakannya terlihat jelas, pria bertubuh besar di seberang tampak sederhana dan jujur, namun nyatanya kecepatannya tidak lambat. Makan aku dengan palu, Sengoku mengertakkan gigi dan mengulurkan telapak tangannya. Kemudian palu raksasa, di sisi lain, dengan cepat terulur. Pistol jari, Mohat menunduk, melihat dadanya tertusuk jari. Dia mengayunkan palu godamnya dengan kuat, pergi, Laozi. Ledakan, Sengoku, boom terbang, Mohat melihat lubang di dadanya, dan dia marah. Laozi akan menghancurkanmu. Bajingan, Mohat yang marah terluka dan hampir kehilangan hatinya. Pada saat terakhir, dia bereaksi dengan cepat dan menggerakkan tubuhnya sedikit. Jika tidak, dia akan mati. Bang-bang, seperempat jam kemudian, pertempuran berlanjut. Sengoku dan Garb memiliki banyak luka di tubuh mereka, berlumuran darah. Mereka dikalahkan oleh bajak laut yang putus asa, dan bajak laut kecil yang menyebalkan itu berhasil diatasi. Lawan keduanya yang tersisa adalah Mohat dan Abuli di depan mereka, dan serangan mereka adalah yang paling mematikan. Mohat dan Abuli juga merasa tidak enak, dengan darah di sekujur tubuh mereka. Berengsek, kurang ajar kau, Mohat dan Abuli menyerang dengan marah untuk menghabisi Sengoku dan Garb. Xiaohei, singkirkan bajak laut terakhir. Dia bisa melepaskan dan membantu Sengoku dan Garb, yang berada di bawah terlalu banyak tekanan. Detik berikutnya, Xiaohei terbang keluar, menabrak tanah, getarannya terus-menerus bergemuruh. Sendirian, berdiri di tempat Xiaohei tadi. Kapten, ayo pergi. Ia datang, dengan tangan terlipat, Kapten, yang sedang berjalan santai, perlahan berjalan ke tempat Xiaohei. Melihat ini, Sengoku dan Garb ingin bergegas mendekat. Mereka masing-masing dicegat oleh Mohat dan Abuli. Lawanmu adalah kami, kamu ingin pergi kemana, biarkan Kapten kami menyiksa adik perempuanmu. Ahahaha. Mohat dengan bersemangat berkata, Kapten kami sangat simpatik, adik perempuanmu mungkin sangat bahagia, haha. Abuli mendesak Garb, apakah kamu ingin menyelamatkannya? Aku tidak akan membiarkanmu pergi ke sana. Sengoku dan Garb mengkhawatirkan Xiaohei. Mereka ingin pergi ke sana, tapi tidak bisa. Hal yang paling mereka khawatirkan terjadi, orang itu akan benar-benar bergerak. Bermain dengan serius? Sial, datanglah padaku jika ada yang harus kau lakukan. Jangan ganggu Xiaohei, GARP meraung. Sengoku menatap Kapten Bliss dengan dingin, dan berkata, Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun padanya, aku akan membunuhmu. Bahkan jika kamu melarikan diri ke Tanjung Tianya, aku akan membunuhmu. Kapten Bliss mengangkat kepalanya dan tertawa keras, Haha, terserah kamu. Jika kalian bertiga naik bersama, aku masih bisa membunuhmu. Tapi aku ingin melihat, bagaimana kalian berdua akan membunuhku. Dia menjadi tertarik, saya ingin bermain-main dengannya. Karena mereka bilang begitu, dia akan menyiksa Xiaohei. Siksa dia dengan kejam, lalu bunuh dia. Kapten Bliss pada dasarnya yakin bahwa pendukung mereka mungkin tidak ada di sana. Kalau tidak, keluar saja, hampir digertak olehmu, anak-anak. Untuk membalas kebohonganmu, aku memutuskan untuk membunuhmu satu per satu. Bliss paling membenci kebohongan, diintimidasi, berkelahi dengan udara. Orang yang saya cari tidak muncul, dan tidak ada pergerakan. Dia mendefinisikannya sebagai kebohongan tiga orang, berdekatan, dan tidak ada orang lain. Yang pertama adalah memulainya, apakah kamu tidak terlalu peduli padanya, lalu aku akan membunuhnya dulu. Dia tertawa, di bawah cahaya api di malam hari, senyuman dingin itu dingin dan menakutkan. Dia mendekati Xiaohi selangkah demi selangkah, Xiaohi berjuang untuk bangun. Dia terluka parah oleh Bliss, serangan yang begitu kuat. Uhuk-uhuk, batuk seteguk darah, Xiaohi terbang sebelum menggunakan tubuh besi. Bliss bergerak sangat cepat hingga dia muncul dalam sekejap mata. Sengoku, Garb, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, aku baik-baik saja. Setelah kata-kata itu jatuh, suara Bliss terdengar di telinganya. Ya, badan besi, Xiaohi bahkan tidak memikirkannya, dia menggunakan tubuh besi untuk melindungi dirinya terlebih dahulu. Tubuhnya terbang lagi, Bliss mendarat dengan ringan, menyipitkan matanya dan berkata, Gadis kecil, jangan bicara omong kosong. Sengoku, Bangau kecil, Garb, Bangau kecil. Keduanya tidak bisa terburu-buru, dan Mohat serta Abuli masing-masing mencegat mereka. Keduanya melawan Sengoku dan Garb, yang mencibir, jangan pikirkan itu, kamu lihat teman baikmu terbunuh. Pemandangan seperti ini sulit dilihat, hahaha. Keduanya suka menonton drama semacam ini, sehingga banyak saudara mereka yang terbunuh. Tanpa membunuh mereka bertiga, akan sulit menenangkan amarah di hatinya. Sengoku, beraninya kamu, Garb, Xiaohei, tunggu, aku akan segera membantumu. GARP berkata kepada negara-negara berperang, Sengoku, singkirkan mereka secepatnya, Xiaohei tidak akan bertahan lama. Sengoku menenangkan diri, oke, dua orang, dengan putus asa. Mereka mencegat diri mereka sendiri, lalu membunuh mereka. Mohat dan Abuli tidak terburu-buru, mereka tidak menghadapi mereka secara langsung, dan menunggu kapten menyingkirkan gadis kecil itu, bukankah GARP dan Sengoku akan menjadi ikan di dalam guci. Pertarungan hidup dan mati akan segera dimulai, Xiaohei berdiri dengan susah payah. Dia menundukkan kepalanya dan menatap dadanya, luka terbuka dan darah mengalir deras. Uhuk-uhuk, seteguk darah lagi, Xiaohei menatap blis yang santai, yang sedang berjalan mendekat. Selangkah demi selangkah, momentum yang menindas membuatnya sulit bernapas. Aku tidak akan takut padamu. Tarik pedangmu. Pendekar pedang, jangan pernah mundur. Dia harus bisa bertahan. Dia akan lega setelah GARP dan Sengoku selesai melakukannya. Dan sementara itu, dia harus bertahan. Oh, kamu masih memiliki keberanian untuk mengayunkan pedang. Harus kuakui, kamu sangat baik. Wanita biasa berbalik dan pergi saat bertemu denganku. Saya harap Anda bisa memberi saya kesenangan yang berbeda. Sosoknya menghilang, di situ, sesosok hantu tetap ada. Di depan Xiaohei, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Mencukur, jangan bertarung langsung, menarik. Xiaohei pergi dengan cepat, diikuti oleh sosok itu. Kecepatan keduanya sebanding, dan Xiaohei berenang lebih cepat. Darahnya terus mengalir. Kecepatan, pelan-pelan. Blis mengangkat kakinya, dan dengan satu tendangan, Xiaohei terbang untuk ketiga kalinya. Lalu terjadilah pemukulan gila-gilaan, badan besi. Bang-bang-bang, sekujur tubuh mengalami pemukulan yang kejam. Tendangan cepat, setidaknya tujuh atau delapan pukulan per detik. Serangan ganas Blis membuat Sengoku dan Garp semakin putus asa. Mereka tidak boleh ragu. Tidak boleh ragu. Satu detik kemudian, nyawa Xiaohei dalam bahaya. Laozi membunuhmu. Abuli melangkah mundur. Dia ingin menarik. Berjalan dan bertarung, GARP tidak memberinya kesempatan. Mencukur rambutnya, dan mendatangi Abuli. Tinju, tak bisa menghindar. Abuli memilih meninju dari depan. Benar, bang-bang, keduanya tidak tahu berapa banyak pukulan yang mereka lakukan. Hingga akhirnya Abuli terbang keluar, dan GARP yang kelelahan berhenti menyerang. Ledakan, uhuk-uhuk, Abuli berdiri, dia terus berlari, dan dia juga mencoba yang terbaik. Kamu mati untukku, mati, GARP, kembalikan momentumnya. Sambil mengertakkan giginya, vitalitas yang kuat membuatnya meninju. Lao Zi tidak akan kalah, kekuatan, terkonsentrasi pada tinju. Seluruh kekuatannya, kali ini, dicurahkan ke dalam tinjunya. Tinju ganda, seperti besi, ledakan, pukulan demi pukulan. Pukulan terkuat, keduanya meninju untuk terakhir kalinya, tinju mereka bersentuhan, dan momentum yang kuat menyebabkan kerikil berterbangan di tanah. Keduanya tenggelam di bawah kaki mereka, daerah sekitarnya tertutup debu tebal. Sengoku juga memutuskan untuk bertarung sampai mati. Saya juga harus bekerja keras. Satu pukulan, tiga tahun kerja keras. Apakah kamu siap, Sengoku, seperti harimau? Dia yang lembut dan halus. Pada saat ini, seperti seorang kingkong yang memelototinya. Buddha juga memiliki kemarahan. Saya, Sengoku, biasanya seorang Buddha. Ketika saya marah, saya adalah Yama yang keluar dari neraka. Kamu, ini waktunya untuk jatuh, telapak, tamparan di kepala. Mohat mengayunkan palu raksasa itu dengan kekuatan besar, dan angin mendesis saat dia mengayunkannya. Apa? Mohat berteriak, dan palu godamnya menghantam telapak tangan Sengoku. Terbangkan Laozi keluar, dengan sekuat tenaga, Mohat hendak meledakkan Sengoku. Abuli terjatuh, dan dia tidak bisa jatuh. Hasil dari pihak GARP sudah ditentukan, dan hidup dan mati Abuli tidak diketahui. GARP, masih berdiri. Dia dalam kondisi yang buruk-buruk. Laozi bukan Abuli, Laozi adalah Mohat, berengsek, terbang ke Laozi. Lakukan upaya lain, Mohat memukul untuk kedua kalinya, dan Sengoku juga. Saya tidak bisa kalah, saya masih ingin menyelamatkan Xiaohei. Xiaohei, tunggu aku. Dengan suara gemuruh, sepertinya ada seorang Buddha di belakang Sengoku. Rambutnya halus, seperti Buddha Amitaba, berdengung. Palu, pecah, bagian demi bagian hancur, pupil mata Mohat melebar. Tidak, tidak, aku tidak akan kalah. Apa? Mohat, turun, tubuhnya, hancur, tidak satu inci pun tulangnya. Tamparan Sengoku, pemboman kekuatan kejut, Sengoku mendarat, kakinya tidak stabil. Dia mencibir dengan getir, saya tidak punya kekuatan. Garp mendonga, keduanya berusaha sekuat tenaga. Negara-negara berperang, Sengoku sadar sedikit, dan dia menenangkan diri. Jangan jatuh, Sengoku, kamu masih memiliki Xiaohei untuk diselamatkan. Tapi dia benar-benar tidak tahan lagi. Maaf, Garp, negara-negara berperang, pingsan, Garp, berjuang untuk mengambil langkah maju. Dia tidak bisa mengambil langkah kedua, dia terlalu lelah. Kamu bergerak, GARP, tubuh tidak patuh. Dia melihat Xiaohei terpesona lagi, dan jantung GARP meledak. Bangau kecil, sambil mengaum, GARP ingin bergegas, tetapi tubuhnya tidak bisa menahannya untuk bergegas. Di tengah jalan, dia terhuyung dan hampir jatuh. Tidak, aku tidak bisa jatuh. Tubuh itu terjatuh. Tidak mendengarkannya sama sekali. Maaf, Xiaohei, aku juga. Tidak lagi. GARP akan jatuh. Sesosok muncul, lalu kepalanya ditekan dengan tangan. Sosok yang tebal, sosok yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Garp mendongak, tersenyum, Ayah, kamu di sini.